Uga, terus, yaudah, sambil lunggu, gak tau ini berapa jam kita disini Nah, ini lagi disiapkan, sepertinya motor-motor ini ya, mau dikirim juga tuh, yang dikardus-kardusin Gak tau ini motor bakal ikut bus kita atau enggak Nah, tuh spionnya dicopot-copotin juga, karena kalau pake spion gak muat ya Itu, jadi dicopotin untuk spionnya Gak tau nih, taruh atas atau taruh di mana tuh motor-motornya Karena banyak loh itu motornya Kayaknya sih taruh atas sih, karena tuh barang-barang ini di depan tadi digeser ke belakang Sudah 2 jam kita disini dan belum berangkat juga Rasanya pengen nyerah Udah ngantuk banget, belum mandi, gerah dari kemarin belum mandi ya Ya, tapi beginilah, harus punya kesabaran yang bener-bener ekstra kalau naik bus ALS Dan akhirnya selesai juga untuk menaikkan barang-barangnya Ini akhirnya kena AC juga ya, ya Allah Sekarang jam setengah 3 sore, 2 jam setengah kita disini ya, luar biasa sekali Ayo dong cepet langit jalan lagi Bener ternyata, ini kita naik kapal kemungkinan maghrib atau malam ini Karena sekarang jam setengah 3 aja kita masih di Cililitan Tapi ya beginilah, luar biasanya penumpang-penumpang ALS tuh Nggak ada yang protes, jadi semuanya bener-bener ini aja Apa namanya, ngikutin aja Luar biasa memang penumpang-penumpang ALS nih Jam 14 lewat 32 menit Ya, setelah 2 jam setengah Kita di kantor perwakilannya ALS Di Cililitan Kita berangkat lagi Dan ini langsung masuk lagi bus ALS Dengan nomor berapa ini Ini nomornya, tuh ya Berapa itu nomornya, nggak kelihatan lagi Ini dia persiapan masuk Sampai jumpa